What up Woi, balik lagi sama gue Fawad Zazar Masih Di channel Yaw Tenang Tenang, channel yang tenang Gak ada kerusuhan Tenang, semua aman Terkendal Ya, jadi di video kali ini ya Setelah kita mendapatkan Konfirmasi ya Bahwa set kelima ini udah ada cover boynya Udah ada covernya ya Yaitu Kita mendapatkan set yang besar Dimana di set koleksi teknik ini Kita basically akan menghabiskan Semua kartu yang ada di sun and moon Dan kita akan bersiap Move on ke sword and shield nanti Di set ke enam Kita gak mau ngomongin set ke enam dulu Karena kita akan menikmati set ke lima ini Dan di video kali ini ya Gue akan memberikan tujuh deck Tujuh deck Gak cuma lima Gak cuma lima Gak cuma enam Tadinya mau enam Tapi enggak Ada tujuh deck yang Menurut gue adalah Tujuh deck Tech team Terbaik Yang nanti akan kita bisa mainkan Di set kelima nanti Sekali lagi gue bilang Deck Tech team Deck team Jadi kalau Ada di komentarnya Bang Bang Kok gak ada deck ini Kok gak ada deck Itu Kok gak ada deck ini Bang Kan dijago Kalau gak Itu bukan deck team Itu nanti Ada lagi Jadi makanya Sebelum kalian nonton lagi Belum kalian lanjut video ini Jangan lupa Subscribe dulu channel ini Supaya nanti Kalian gak Ketinggalan Video-video terbaru Di channel ini Yang tentu aja Akan ngebahas Deck-deck lain Ya Dan juga Update-update kartu Deck profile Dan lain sebagainya Terkali lagi Subscribe channel ini Oke Jadi Tanpa banyak Basa-basi Kita langsung aja Ke videonya Ya yang pertama Ini adalah salah satu deck yang Menurut gue ya Menurut gue Menurut gue aja Menurut gue Deck yang Ini menurut gue ya Menurut gue ya Menurut gue Ini yang Menurut gue Terbaik Dari semua deck yang akan ada Rilis ini Yaitu adalah Deck Mewtwo and Mew Dengan Engine Welder Atau Engine Fire Mewtwo and Mew Sendiri adalah Pokemon Tag Team GX Yang nanti akan baru rilis Di set kelima Yang sudah pasti rilis Gak mungkin Enggak Outsnya Bagaimanapun juga Dia akan rilis Karena dia menjadi Coverboy Di salah satu setnya Nah Mewtwo and Mew Tag Team GX sendiri ini Punya Actually 270 Yang Basically Oke untuk Pokemon Tag Team GX Dan juga dia punya Ability yang Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Strong Dimana dia bisa Meng-copy Semua Attack dari Pokemon GX Kalian Ya Baik yang ada di Discard File Ataupun yang ada di Base Nah Sekali lagi Gue bilang Nge-copy Serangan Pokemon GX Ini apa Pokemon GX Apapun ya Tapi Energi costnya itu Harus mengikuti Atau harus sama Dimana berarti Misalkan Kalau di Makargo GX Attack costnya Ada 2 fire 1 kalah Berarti ya Harus diikutin Atau mungkin Ada juga Nanti ada Seram Enchardizard Yang Tag Team GX Yang baru juga Dia punya Attack cost 2 4 dan 3 Itu juga Harus diikutin Kalau mau di-copy Atau juga Mungkin kalian Mau nge-copy Apa ya Basically Semua Pokemon GX Yang memang Kalian bisa copy Dengan Engine fire Ini Dengan engine Welder Dimana Welder sendiri Adalah supporter Terbaru nanti Yang akan Rilis Di set kelima Yang dimana Dia bilang Welder ini Punya Skill Punya Ability Punya Punya detail Punya apa ya Dimana dia Bisa attach 2 energy fire Ke 100 Pokemon Kalian Lalu Draw 3 kartu Itu adalah Engine kemenangan kalian Karena No welder Menurut gue No win Dan Deck ini juga Khususnya Commonnya Usually Biasanya Akan menggunakan Solgaleo GX Dimana Solgaleo GX Yang ini Sudah kita dapatkan Di set Indonesia kita Dimana Solgaleo GX Yang punya Serangan Dimana SOS 20 Hanya butuh 2 colorless SOS 20 Gak gede-gede banget Tapi bisa attach 2 basic energy Ke Pokemon Kalian Yang ada Di base Dimana Bro 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 Pokemon Yang ada Di base Bisa apapun Bisa Mew2Mew Kalian yang Fresh Ataupun Juga Bisa Reseram Dan cari Zart Yang mungkin Kalian mau Copy Pun dari Base Jadi Opsinya Emang deck Ini tuh Salah satu Yang juga Paling fleksibel Dimana Kalian bisa Copy Apapun Yang Diterus Kalian Atau Diterus Kalian Yang penting Attack Costnya Bisa Kalian Sesuaikan Sesuai Dari Mew2Mew Tag Team GX Ini Jadi Pokoknya Selama Energy Costnya Itu Bisa Masuk Kalian Bisa Copy Dan juga Tentu saja Akan Banyak Pokemon Pokemon GX Yang Baru Yang Akan Bisa Kalian Copy Tentu Saja Itu Akan Menjadi Fleksibilitas Sendiri Dalam Kalian Memilih Deck Menjadi Tapi Tapi Intinya Adalah Mew2Mew Dengan Engine Welder Pokoknya Kalian Harus Rasakan Sendiri Jadi Itulah Makanya Gue Tempatkan Dia Di List Yang Pertama Ini Yang Kedua Ini Adalah Satu Deck Yang Menurut Gue Bagus Tapi Mungkin Kita Akan Melihat Nanti Follow Through Di Indonesia Itu Adalah Deck Mew2Mew Dengan Engine Malamar Dan Berarti Engine Malamar Kita Bermain Psychic Nah Seperti Yang Kalian Tau Sebelumnya Sudah Gue Bilangin Sudah Gue Jelaskan Bahwa Mew2Mew Punya Ability Untuk Meng-copy Tapi Deck Ini Berarti Mew2Mew Punya Ability Atau Punya Punya Kenampuan Untuk Menggunakan Serangan GX Dimana Merak Terus Duo Itu 200 Damage Gak Gede Gede Tapi Bisa Nge-heal Semua Damage Yang Ada Di Pokemon Kalian Cuy Ini Salah Satu Alasan Juga Untuk Kalian Bermain Mew2Mew Malamar Dimana Kalau Kalian Bisa Somehow Lawan Kalian Gak Bisa Knockout Pokemon Kalian Satu Kalian Bisa Bisa Somehow In Some Point Kalian Bisa Pake GX Stack Dia Ya Kalau Attack Kausnya Mungkin 3 Energy 200 Tapi Kalau Kalian Punya Extra Energy Kalian Bisa Nge-heal Semua Damage Yang Di Pokemon Kalian Dan Itu Adalah Salah Satu GX Stack Yang Sangat Kuat Di Set Kelima Nanti Makanya Engine Psychic Ini Menablekan G2NW ini Dengan Mudah Menggunakan GX Attack Dia Dan Yang Dicopy Ini Mostly Pokemon Psychic Dimana Ada Traferen Endas Noir Gengar Mimikyu Dan Juga Latius GX 3 Pokemon Itu Yang Kalian Sering Temui Di Metagame Nanti Set Kelima Nanti Tidak Lupa Kalian Masih Bisa Menggunakan Giratina Dimana Seperti Yang Kita Sekarang Berada Di format Sekarang Sebelum Kita Masuk Set 5 Itu Malamar Giratina Merupakan Satu Deck Yang Sangat Kuat Dan Juga Deck Ini Punya Feksibilitas Antara Mungkin Kalau Kalian Gak Mau Main Dengan Mew To NU Karena Lawan Kalian Bisa Dengan Mudah Knockout Tag Team Kalian Kalian Bisa Hanya Main Malamar Giratina Dan Kalian Bisa Main Satu Price Dan Everything Will Be Fine Tapi Yang Jelas Deck Ini Bermain Dengan Energi Psychic Dimana Pokemon GX Yang Digunakan Juga Itu Merupakan Pokemon Pokemon GX Psychic Dan Juga Mungkin Ada Beberapa Pokemon GX Lain Tapi Mostly Deck Ini Menggunakan Pokemon Pokemon GX Psychic Dan Tentu Aja Sekali Lagi Gue Bilang Malamar Masih Jadi One Of The Best Engine Di Format Set 5 Nanti Jadi Jadi Deck Ini Tentu Aja Akan Jadi Salah Satu Pilihan Kalian Kalau Kalian Mau Bermain Tag Team Dan Juga Bermain Mew To N Mew Karena Mew To N Malamar Nah Lanjut Kita Ke Yang Ketiga Ini Nomor Tiga Bukan Nomor Tiga Tapi Ibarat Yang Ketiga Itu Deck Arceus Dialga En Palkia GX Arceus Dialga En Palkia GX Ini Pokemon Tag Team GX Juga Yang Baru Punya HP 280 Cukup Besar Untuk Pokemon Tag Team GX Atributnya Dragon Atribut Dragon Dimana Dia Punya Kita Jangan Ngomongin Salam Pertamanya Dulu Tapi Kita Ngomongin Serangan GX Dulu Dimana Satu Metal Energi Mungkin Gak Penting Tapi Intinya Gini Akhir Daga Palkia Ini Kalau Kalian Punya Satu Metal Energi Dan Juga Satu Water Energi Kalian Bisa Pake GX Stack Dia Dan Kalian Mendapatkan 30 Damage 30 Damage Ke Semua Attack Yang Akan Dilakukan oleh Pokemon Kalian Basically Kalau Kalian Attack 100 Jadi 130 150 Jadi 180 Dan Setiap Kalian Mengenok Pokemon Lawan Kalian Mendapatkan Satu Price Lebih Banyak Jadi Kalau Kalian Mengenok Pokemon Biasa Non GX Kalian Tadinya Dapat Satu Price Dapat Dua Kalau Kalian Mengenok Pokemon GX Non Tag Team Selain Yang Tag Team Kalian Bisa Dapat Dua Tapi Sekarang Dapat Tiga Kalau Kalian Kenenok Pokemon Tag Team Yang Tadinya Dapat Tiga Sekarang Dapat Empat Basically Seperti Itu Sangat Sangat Simple Setelah Kalian GX Attack Itu Basically Game Itu Udah Berubah Dan Attack Pertamanya Trelevan Buat Ini Dimana Nama Inggrisnya Multimetry Tapi Gue Gak Tau Nama Inggrisnya Nanti Apa 150 Damage 1 Water 1 Metal 1 1 Colorless Dan Juga Setelah Nyerang Kalian Bisa Attach Tiga Basic Energy Ke Pokemon Kalian Yang Di Bench Nah Pokemon Apa Yang Akan Jadi Partner Dari Arceus Diaga N4 Ini Disa 5 Nanti Menurut Gue Menurut Gue Yang Terbaik Itu Nanti Adalah Keldeo GX Dimana Keldeo GX Adalah Pokemon GX Yang Baru Nanti Rilis Juga Dimana Dia punya Ability Yang Sama Dengan Mungkin Kita Sudah Tau Dengan Alolan Ninetales Dimana Keldeo GX Ini Tidak Bisa Dihit Oleh Pokemon GX Lawan Jadi Batu Lawan Pokemon GX Dimana Mungkin Attacknya Ya Enggak Enggak Terlalu Jago B aja Dua Energy Water Dengan Satu Karlas Hitnya Satu Sepuluh Dan Kecil Tapi Bro Ability Kalau Lawan Kalian Gak Bisa Ngedill Apapun Gak Bisa Cari Solusi Untuk Lawan Keldeo GX Ini Akan Jadi Batu Buat Lawan Kalian Kalian Yang Pakai Keldeo GX Tinggal Mukul Mukul Nyikil Nyikil Dan Bisa Knockout Dan Itu akan Jadi Game Changer Meskipun Kalian Mungkin Arteus Jago Pakai Kalian Mati Duluan Tapi Kalau Kalian Bisa Main Dengan Keldeo GX Dan Sama Sekarang Gak Diganggu Bench Kalian Oleh Lawan Itu Akan Jadi Game Changer Melawan Deck GX Khusususnya Deck Deck Team GX Dan Kalau Mungkin Kalian Mencari Partner Lain Tentu Masih Ada Bertrio Atau Zapdos Motres Dan Arti Kuno Ini Juga Salah Pokemon Deck Team GX Yang Mungkin Akan Release Juga Mungkin Gue Gak Bisa Konfer Tapi Kayaknya Harusnya Release Motres Zapdos Arti Kuno Ini Punya Serangan Satu Water Satu Lightning Satu Fire Satu Arti Suga Kuno Palkia Ke Bertrio Ini Tapi Menurut Gue Bertrio Oke 210 Tapi 4 Energi Tapi Gak Terlalu Defining Karena Kita Gak Akan Menggunakan GX Attack Dan Kita Akan Lebih Butuh Kill Dio GX Untuk Jadi Tank Melawan Deck Deck Team GX Kalau Kalian Melawan Deck 6 GX Tinggal Menggunakan Arti Suga GX Dan Mungkin Setup Arti Suga Palkia Yang pertama Mati Yang kedua Maju Dan Ingat Setelah Kalian Melawan GX Attack Dari Arceus Dagger Palkia Nambah 30 Damage Yang Berarti Serang Pertamanya Dari Arceus Dagger Palkia Jadi 180 Kalau Kalau Non-GX Gue Yakin Semua Pokemon Non-GX Kecuali Mungkin Ada Beberapa Yang HP 180 Ke Atas Itu Akan Knockout Dan Buat Kematiin 280 Itu Gak Gampang Makanya Arceus Dagger Pake Ini Gue Juga Masukkan Ke Yang Ketiga Kita Lanjut Ke Yang Ke Empat Yaitu Adalah Sama-sama Naik Lagi Naik Kemarin Di Format English Yaitu Adalah Pikachu Enzacrom Pikachu Enzacrom Ini Adalah Sama-sama Dek Yang Menurut Gue Cepat Dimana Pikachu Enzacrom Sendiri Akan Rilis Di Set Kelima Nanti Dimana Dia Adalah Pokemon Contacting ZX Lightning Atau Petir Dengan HP 240 Dibanding Yang Lain Mungkin 240 Lebih Kecil Tapi Dia Punya Serangan Dua Serangan Yang Menurut Gue Sangat-sangat Bisa Menjadi Advantage Dari Deck Ini Sendiri Itu Salam Pertamanya Itu 150 150 Tidak Gede Gede Banget Tiga Energy Lightning Dan Dia Bisa Mengambil Tiga Basic Energy Lightning Dari Deck Lalu Attach Ke Pokemon Yang Ada Di Arena Basically Kalau Misalkan Gak ada Ancaman Untuk Pikachu Ini Sendiri Kalian Akan Attach Tiga Energy Yang Tadi Kalian Ambil Dari Deck Ke Pikachu Untuk Membantu GX Energy Dari Pikachu Ini Sendiri Dimana 200 Damage Tiga Energy Lightning Plus Jika Kalian Punya Tiga Extra Energy Kalian Bisa Nge-hit 170 Ke Salah Pokemon Yang Di Bench Lawan Yang Berarti 200 Kedepan 170 Ke Belakang Boom Banyak Banyak Pokemon Pokemon Yang Akan Jadi Makanan Dari J Stack Picarom Ini Biar Hasil Nge-charge Sampai 6 Dan Juga Bisa Survive Apa Aja Kita Belum Ada Kabar Rotasi Yang Berarti Tapu Dene GX Mungkin Akan Masih Banyak Di Play Dan Juga Ada Dene GX Dimana Dene GX Dene GX GX Dene GX Semua Dex GX GX Bisa Menggunakan Dene GX Sebagai Engine Dan Itu Semua Akan Jadi Makanan Dari Pikachu Jekrom GX Cepat Cepat Juga Dimana Kalau Kalian Bisa Setup Dengan Baik Dengan Menggunakan Gunung Petir Dan Juga Tapu Koko Prism Pikachu Zekrom Tag Team GX Bisa Menyerang Di Turn Satu Kalau Kalian Go Second Atau Mendapat Giliran Kedua Dimana Kalian Punya Gunung Petir Mengurangi Satu Energi Dalam Menyerang Kalian Dan Tapu Koko Prism Yang Bisa Mengattach Energi Dari Discard Paya Kalian Ke Pokemon Di Bench Jadi Misalkan Kalian Setup Pikachu Zekrom Kalian Dari Bench Sama Dari Bench Udah Punya Apa Namanya Energi Lightning Biscard Bisa Bisa Cari Poko Prism Pake Ability Attach Ke Pikachu Zekrom Dan Kalian Sudah Punya Gunung Petir Dan Satu Energi Kalian Dari Tangan Itu Berarti Dua Energi Di Pikachu Zekrom Plus Gunung Petir Berarti Dua Bisa Nyerang Dan Itu Akan Jadi Salah Satu Setup Yang Paling Strong Di Set Kelima Nanti Dimana Turn Satu Bisa Gebuk 150 Minimal Kalau Kalian Mungkin Punya Electro Power Itu Bisa Bersambah Lagi Serangannya Dan Kalau Misalkan Kalian Memilih Untuk Oke Gue Nggak Mau Nabung Di Pikachu Zekrom Mungkin Kalian Bisa Nabung Ke Raichu Sebagai Side Boss Dari Deck Ini Tapi Seperti Yang Tadi Gue Jelasin Panjang Lebar Tika Cujian Jack Ini Adalah Heart Atau Jantung Atau Basically Inti Dari Permainan Dan Ini Akan Menjadi Sase Deck Yang Menurut Gue Akan Bersinar Di Set Kelima Nanti Nah Kita Lanjut Ke Nomor Lima Atau Yang Kelima Ini Resiram En Charizard Dengan Build Welder Box Kita Disini Berbicara Tentang Resiram Charizard Dengan Teman Teman Yang Mempunyai Ability Nah Resiram Charizard Ini Pokemon Tag Team CX Yang Rilis Kelima Dengan HP 270 Dengan Attribute Fire Atau Api Serum Pertamanya 30 Plus Outrage Bahasa Inggris Itu Dia 30 Plus Sejumlah Damage Counter Yang Ada Di Resiram Charizard Jadi Kalau 0 30 Plus 0 Di 30 Dan Empat Energy Itu Attack 2 30 Attack 2 30 Dimana 2 30 Itu Mungkin Bila Aku Agak Tangguh Ke Pikachu Zekrom Atau Attack Team Lain Sedikit Lagi Tapi 2 30 Untuk Melawan Hampir Semua Pokemon GX Yang Stage Satu Kebawah Itu Basically Akan Mati Dan Kalau Bisa Masih Banyak Player Player Yang Menggunakan Pokemon GX Yang Seperti Itu Itu Akan Jadi Benefit Buat Kalian Dan Juga GX Attack Double Blaze GX Dimana Attack 200 Tapi Kalau Kalian Punya 2 Extra Fire Energy Itu Bisa Nge-Hit Nge-Hit Sampai 300 Dan Mungkin Deck Ini Simple Banget Dengan Yang Versi Ability Kalian Bisa Punya Akses Kepada Bidina GX Kalian Bisa Punya Akses Terhadap Itran GX Kalian Bisa Punya Akses Terhadap Jirachi Jadi Ada Banyak Pokemon Ability Yang Bisa Kalian Gunakan Untuk Membantu Setup Dari Reset Mencari Zat Ini Dan Juga Ya Tadi Gua Bilang Kalian Juga Masih Bisa Menggunakan Victini Prism Star Dimana Kita Udah Punya Victini Prism Yang Teg 20 Dikali Kalian Bukan Bisa Kalian Shuffle Semua Energi Api Yang Ada Di Desk Kalian Ke Deck 20 Kali Sejumlah Yang Kalian Shuffle Itu Basically Adalah Rute Play Jadi Rute Play Di Deck Ini Adalah Reset Mencari Zart Lalu Juga Basic GX Lainnya Dan Juga Victini Prism Star Jadi Kalian Punya 6 Price Yang Mungkin Akan Mati Price Tidak Tiga Pokemon Ini Dan Gua Gak Ada Banyak Hal Yang Dibahas Di Deck Ini Karena Deck Sangat Lurus Dengan Juga Agile Welder Sama Dengan Deck Yang Pertama Tadi Gua Sempat Bahas Tentu Aja Kalian Bisa Attach Energy Fire Dan Draw 3 Kartu Itu Basically Sangat Sabat Tapi Meskipun Mungkin Kalian Gak Se-flexible Deck Yang Sebelum Sebelumnya Tapi Deck Ini Tetap Punya Punya Apa Ya Punya Keperbedaan Sendiri Dimana Kalian Punya Beberapa Pokemon GX Api Yang Sangat Sangat Berguna Dan Juga Jangan Lupa Kalian Akan Punya Kalian Kita Semua Akan Mendapatkan Fullpix Dimana Fullpix Yang Baru Dia Punya Ability Kita Bisa Buang 2 Energy Fire Dan Kita Tarik 1 Pokemon Base Jadi Pokemon Active Basically Adalah Catcher Dengan 2 Energy Fire Dan Ini Sangat Membantu Ability Rational Enchir Reserve Ini Menjadi Satu Deck Yang Buh Akan Bersaing Di Kasta Tertinggi Dari Set Kelima Pokemon Tcg Indonesia Nanti Kita Lanjutkan Nomor 6 Nomor 6 Sama Deck Reserve Tapi Engine Green Exploration Atau Mungkin Nanti Bahasa Indonesia Exploration Green Deck Ini Sebenernya Gak Banyak Yang Bisa Gue Bahas Tadi Gue Bahas Resil Zard Dengan Segala Macam Attack Flexibilitas Dan Juga Basically Gue Bahas Resil Zard Tapi Deck Ini Menggunakan Engine Volcanion Dimana Volcanion Ini Punya Serangan Pertama Sama Pertama Ini Adalah Friendly Starter Dimana Dia Bisa Nge-attach Satu Energi Api Dari deck Ke Pokemon Yang ada Dimash Tapi Api Kalau Kalian Jalan Second Itu Kalian Bisa Attach Tiga Energi Api Dari Deck Ke Pokemon Yang Sorry Gak Di Base Doang Tapi Anyway You Like Anyway You Like Berarti Kemana Aja Jadi Setup Dimana Kalian Bisa Pake Volcanion Volcanion Ini Bisa Attach Tiga Energi Lalu Mungkin Kalian Gak Punya Welder Kalian Mungkin Bisa Cari Dengan Gris Exploration Dan Juga Atau Satu Disakan Ke Volcanion Dan Deck Ini Sebenernya Lurus Lurus Banget Dimana Deck Ini Juga Bisa Bermain Great Potion Great Potion Potion Untuk Pokemon GX Lalu Juga Deck Ini Bisa Bermain Dengan Banyak Banyak Item Yang Bisa Dicari Oleh Gris Exploration Dan Deck Ini Tuh Gak Banyak Makan Bench Dan Juga Memang Deck Lurus Lurus Banget Dan Gak Banyak Play Yang Bisa Kalian Variasikan Dan Makanya Deck Ini Deck Yang Simple Banget Dan Gue Bingung Banget Ngobrol Apa Soal Deck Ini Tapi Yang Bisa Gue Pastikan Deck Ini Juga Akan Jadi Salah Satu Pilihan Kalian Juga Kalau Misalnya Kalian Gak Mau Cari Dede Ini Gak Mau Mungkin Spend Budget Yang Terlalu Banyak Untuk Cari Pokemon Ability Lainnya Opsi Kalian Jika Kalian Ingin Bermain Tag Team Tapi Kalian Agak Pengen Nge-Press Budget Supaya Kalian Bisa Meng-afford Deck Ini Dan Deck Ini Menurut Gue Yang Paling Viable Dan Juga Bisa Masuk Ke Jejeran Atas Dari Deck Yang Sebelumnya Di Format Nah Deck Yang Terakhir Menurut Gue Sebenernya Deck Ini Bagus Karena Memang Mem- Bisa Membelah Meta Deck Ini Mungkin Kalau Memang Gak Ada Deck Yang Lain Yang Gue Bisa Bilang Selasuk Deck Teratas Juga Deck Ini Mungkin Gak Akan Nongel Karena Berbagai Hal Yaitu Adalah Deck Gardevoire Dan Sylveon Nah Gardevoire Dan Sylveon Ini Merupakan Pokemon Taktin GX Fairy Dengan HP 260 Gak Gede Gak Kecil Just So So Just Okay Just Fine Dan Dia Punya Tiga Serangan Yang Pertama Itu Dia Serangannya Satu Energy Colorless Dan Dia Bisa Attack Dua Fairy Energy Ke Pokemon Yang Ada Di Bench Nah Mungkin Ya Biasa Aje Ya Kayak Mungkin Attach Dua Energy Terus Yang Kedua Ini Attack Keduanya Adalah Dia Dua Energy Fairy Satu Colorless Ya Dia 150 Attack Dan Bisa Mindahin Energi Yang Ada Di Gardevoire Dan Sulfenduk Ke Pokemon Yang Ada Di Bench Yang Berarti Bisa Bisa Mundurin Energi Ya Gampangnya Kayak Gitu Dan Juga Dia punya Attack Sorry GX Attack Yang Mungkin Dari Semua Tekken Jax Menurutku Sebenernya Ini Yang Paling Strong Kalau Memang Lebih Gampang Untuk Di Pull Off Itu Adalah Serangan Serangan GX Dimana Butuh Tiga Fairy Energy Dan Hit 200 Tapi Ya Tapi Kalau Punya Tiga Extra Energy Fairy Yang Berarti Butuh Enam Energy Lawan Itu Men Shuffle Hand Ke Deck Basically Men Shuffle Hand Udah Banyak Dishuffle Gara Gara Ke Najib Attack Masalah Nya Adalah Enam Energy Fairy Itu Banyak Dan Butuh Effort Untuk Mengumpulkannya Meskipun Deck Ini Sebenernya Mainnya Simple Mainnya Itu Lebih Ke Duet Maut Jadi Satu Gardel Foyer Silve Di Depan Dan Satu Bench Basically Kayak Gitu Yang Depan Kerjanya Ngecas Yang Belakang Nunggu Sambil Menunggu Saat Yang Tepat Untuk Melakukan Serangan Basically Kayak Gitu Dek Ini Sebenernya Main Banyak Kartu Kartu Jahat Seperti Palu-paluan Dan Nanti Ada Power Plan Dan Pokoknya Ada Beberapa Kartu-Kartu Jahat Juga Yang Membantu Untuk Memperlambat Lawan Sambil Menunggu Untuk Gardel Foyer Silvek Nih Biar Di Setup Dan Ya Sekali lagi Gue Bisa Banyak Ngomong Karena Basically Cara Efektif Untuk Mainin Gardel Foyer Silvek Tuh Kayak Gitu Jadi Duet Mau Di Depan Di Belakang Depannya Ngecas Belakang Siap Nyerang Untuk Saat Yang Depan Sudah Cukup Ngecas Oke Saatnya Tukar Kukul Pak Yang Sudah Ada Tiga Dan Mungkin Juga Kalau Misal Sudah Mati Tinggal Dipingin Ke Belakang Dan Somehow Bisa Pull Off Jax Attack Dengan 6 Energi Dan Itu Pasti Akan Jadi Game Changer Tapi Salah satu Alasan kenapa Deck Ini Juga Gue Masukkan Adalah Karena Adanya Arceus Dragon Palkia Yang Akan Jadi Salah satu Deck Terbaik Juga Arceus Dragon Dragon Wiktus Dragon Adalah Sveiri You know What 150 Kenain Arceus Dragon Palkia Itu One Hit KO Dan Itu Pasti Akan Jadi Game Changer Dan Orang Akan Jadi Takut Kalau Misalkan Pake Arceus Dragon Palkia Gue Rakin Akan Banyak Banyak Orang Yang Pake Itu Dan Dengan Adanya Guard Dragon Silver Mungkin Akan Sedikit Mengontrol Gimana Bad Matchup Ada Guard Silver Mungkin Bukan Deck Yang Bagus Bagus Dibanding Matchup Yang Lain Mungkin Soso Tapi Matchup Untuk Arceus Dragon Palkia Ini Matchup Yang Menurut Gue Enak Dan Dengan Faktor Awakens Juga Guard Silver Ini Pasti Akan Jadi Jadi Pokoknya Kalo Kalian Juga Mungkin Gak Mau Nyari Dedene Gak Mau Cari Pokemon Pokemon Macem Macem Lain Di set Kelima Nanti Mau Main Yang Juga Simple Tapi Jahat Tapi Masih Play Itu Main Guard The Fire Silver Dengan Kartu Kartu Jahat Kalian Palu Duan The Power Plan Pokoknya Kartu Kartu Jahat Kalian Bisa Mainkan Dengan Deck Lain Tapi Jahat Ya Jadi Gitu Aja Untuk Semua List Tentu Aja Semuanya Pokemon Tag Team Semuanya Tag Team GX Sekali Lagi Gue Bilang Ini Adalah List Untuk Deck Deck Team Bukan Non Tag Team Untuk Non Tag Team Tentu Aja Masih Banyak Deck Lain Yang Sangat Bagus Dan Nanti Akan Gue Kasur Juga Di Video Selanjutnya Makanya Kalo Kalian Suka Video Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Juga Di Comment Kalo Kalian Mungkin Mau Nanya Bang Kok Gak Deck Team Ini Kenapa Emang Jelek Enggak Mungkin Deck Team Yang Lain Itu Juga Viable Tapi Dengan 7 Deck Yang Gue Udah Bilang Sebelumnya Ini 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 Akan Jadi Deck Deck Yang Menurut Gue Paling Punya Power Dibanding Deck Team Yang Lain Tapi Nggak Berarti Deck Team Itu Jelek Tapi Ya Sekali lagi Gue Bilang Kalo Kalian Memang Mau Kompetitif Mau Menang Pilih Salah Deck Team Yang Gue Rekomendasikan Disini Makanya Ya Inilah Kalian Mungkin Ngeklik Video Ini Alasan Kalian Ngeklik Video Ini Untuk Mencari Mungkin Gue Mau Main Apa Ya Main Deck Team Apa Ya Kayaknya Deck Team Ini Cocok Disama Gue Atau Gue Udah Punya Part Part Ini Beberapa Karena Beberapa Kartu Pasti Kita Bawa Dari Set Kita Sebelumnya Dan Juga Dengan Kabar Rotasi Yang Mungkin Belum Jelas Itu Aja Kita Hanya Bisa Bermain Dengan Sekreatif Mungkin Semaksimal Mungkin Dengan Kartu Kartu Jadi Sekali lagi Jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Komentar Kalau kalian punya Pertanyaan Juga Saran Komentar Suggesti Dan lain sebagainya Subscribe juga Channel ini Jangan lupa Nyalain Montek Notifikasi Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Video Video Selanjutnya Dan Sekali Lagi Thank you Banget Yang udah Nonton And I See you In the next Video Tidak 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 Terima kasih.